Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di program JJKN yang mencat TV Jalan-Jalan Kang, Timon Kang Nah di kesempatan pagi hari ini masih di bulan yang penuh berkat dan ampunan Di bulan Suci Ramadhan Pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak mendatangi salah satu tempat atau lokasi Ini masih di kawasan Mucati, yaitu di kantor rumah rakyat Nah di kantor rumah rakyat ini pada kesempatan hari ini di bulan yang penuh berkat ini Ada kegiatan yaitu pasar murah atau pasar sembako murah Selenggarakan langsung oleh salah satu koordinator yaitu Ibu Astuti Salah selaku koordinatornya mempunyai beberapa sembako murah kualitas mewah yang ada di pasar rakyat ini Nah dan saya melihatnya pun pasar murah ini atau sembako murah yang ada di pasar rakyat ini juga sepertinya sudah rame banget Saya melihat banyak ibu-ibu yang ngantri untuk ikut membeli atau ikut ambil sembako murah ini Mungkin nanti disini juga ada beberapa acara juga Nanti selain kita untuk melihat seperti apa sih sebenarnya keseruan dari pasar rakyat atau pasar sembako murah ini Untuk itu tetap ikut perjalanan saya Nah misal jalan-jalan juga saya akan ajak untuk menemui salah satu koordinator dari sembako murah atau pasar rakyat ini Untuk itu tetap ikut perjalanan saya di Dekan Yamcha TV Jalan-Jalan Kang, Kemal Kang Terima kasih telah menonton! Oke pemirsa kali ini kita akan mengikuti prosesi pembagian sembako sembako murah ini yang diadakan di pasar rakyat Nah di dalam itu sepertinya sudah ada pembagian Kayaknya sih untuk pembagiannya biar semua berjalan dengan lancar dan teratur Ada panggilan-panggilan tertentu dan harus perahkan kayak sebuah kupon seperti itu Nah seperti apa prosesnya pembagian? Nah itu perjalanan saya di Dekan Yamcha TV Sebelum habis ini nanti kita akan menjumpai salah satu koordinatornya untuk kita berpencang-pencang Tetap di Dekan Yamcha TV Jalan-Jalan Kang, Kemal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya juga pemirsa menonton! Sebenarnya prosesi dari acara sembako pasang murah ini diadakan di jakapan sudah? Sayang ya! Jadi ini dimulai bulan Februari kemarin Jadi sistemnya itu masyarakat bisa menabung selama dua bulan Dan setelah dua bulan itu kita menunggu untuk pembagian sampai bulan Ramadan di akhirnya menjelang hari layar Terima kasih telah menonton! Jadi dengan jumlah total tabungan sekitar 200 ribu Insya Allah mendapatkan lebih dari itu Karena ada kosong pasang murah di pasar Berarti perjalanan dari sembako murah di pasar raya ini sudah berjalan sudah beberapa bulan Kok gini yang perlu dipertanyakan lagi Karena ini sangat ide yang sangat luar biasa Kok sampai tercetus di pemikiran belas titik juga masnya Kok tujuannya apa sih untuk diadakan sembako pasang murah ini sebenarnya? Karena seperti diketahui Kalau menjelang hari raya Harga sembako kan semakin melonjak tinggi Jadi itu Yang paling menarik Yang memang saya berharap itu bisa meringankan Meringankan Tidak-tidak itu musuhnya dalam urusan harga sembako Jadi dengan adanya ini Kemungkinan bisa menarik lagi Dan saya berharap Program ini Tidak hanya berhubungi sampai saat ini saja Jadi kita tetap berselanjutan Setiap saat Bisa dilaksanakan oleh masyarakat Benar-benar sudah dikonsep yang sangat luar biasa Untuk memperingankan beban saudara-saudara kita Khususnya masyarakat ada di Nincar ya Untuk Mas Akbar sendiri Di sini selaku Orang yang benar-benar juga penting Kalau boleh tahu mas Ini Apa namanya Persyaratan dari masyarakat sendiri Untuk mendapatkan Melalui proses yang seperti apa sih Jadi Kita membuka Slot 3.000 Seluruh kecepatan muncar Maksudnya ada yang sebagian Sekecap 6.800 pembakar Sehingga kita terima Slot 4 Yang mana Slotnya yang paling cepat Program ini berjalan Dan pembagian selama 7 hari Jadi mulai dari hari ini ya gue Sampai celasa depan Sampai celasa depan Dan selanjutnya Kita menjadi generasi muda Dari generasi millennial Menjadi eksekutor Dari inisiator kita Jadi kita selaku generasi muda Kita terbilih dari 28 teman-teman muda Yang ada di kecepatan munceng Mendorong Agar Apa yang menjadi inisiator Ibu Astuti Untuk menciptakan Ekonomi bisnis Ekonomi millennial Itu dapat tersampaikan Untuk masyarakat Yususnya kecepatan munceng Bener banget Berarti ini untuk Sembaku Pasar Nurain Yang diadakan di Pasar lain Yang dikoordinatir oleh Baru Astuti Ini berarti tidak membatasi Untuk masyarakat Berarti semua kalangan Bisa dibantu Dengan Sembaku Pasar Nurain Terus untuk kali ini Sebenarnya untuk Sembakonya aja Ada berapa bahan Yang untuk dibagikan Yang dibagikan Ada jenis apa aja Ada satu paket ini Ada 10 kilo beras Ada 1 tegelas Ada 2 kilo beras Ada 2 kilo beras Ada aram Ada gula juga Ada minyak juga Minyak 2 liter Kebaran Kebaran Jadi semualah Hampir semua Terpengingui Akan tetapi Untuk Kan kita melihat nih Ada orang-orang yang datang ke sini Harus membawa kupon Itu sendiri Maksudnya kupon itu sendiri Kita mendaktarkan dulu Atau kita harus Menjadi anggota dulu Jadi kalau kupon sendiri itu Salah satu untuk register Mereka sudah menabung Jadi kita kasih kupon Tujuhnya Pengambilan Oh seperti itu Biar gak terlalu Maksudnya bergerumbu Biar ngantrinya Biar bagus ya Terus untuk saat ini Sudah berapa desa Yang didatangi Sama rumah rakyat Tentang sembah kubut Sudah semua berbicara Wah luar biasa Khusus 2 sepuluh desa Khususnya kecamatan Mucar ya Dan ini saya ngomong-ngomong Dengar-dengar Maksudnya Ibu Atuti ini juga akan Menyalongkan Salah satu akan menjadi Wakil rakyat Khususnya Di Kabupaten Banyuwangi ya Jadi memang Program-program seperti ini Memang harus Kita galangkan Agar supaya bagaimana sih Sebenarnya Orang yang harus bisa diperkaitkan Untuk Ibu Atuti sendiri Tujuan dan harapannya Untuk maju menjadi Makanya itu apa sih sebenarnya? Yang pertama Ya saya memang kan Pengen ya Meneruskan Meneruskan Apa yang selama ini Sudah dilakukan Sama Pak Ahli Mustafa Jadi biar Ada kelanjutannya Jadi kita Itu yang pertama Terus yang kedua Saya memang Karena saya adalah seorang Ibu rumah tangga Jadi yang menjadi konsen program Saya saat ini Itu Itu Program Jadi program Ini Hanya dalam bentuk tabungan Ini saja Tapi ada juga Pasar murah Atau pasar rakyat Yang mungkin Sudah banyak yang tahu Cering kita adakan Di beberapa tempat Setiap minggu Setiap minggu Kita adakan di beberapa tempat Pindah-pindah Jadi biar semua masyarakat Sudah merata Lebih Yang ketiga Dalam Sudah Membentuk Dan alhamdulillah Sudah resmi Kita sudah Pasar murah Indonesia Dengan 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 keanggotaan Koperasi itu nanti Kan Koperasi kan mempunyai Teknen Bergocong-royong Memberikan manfaat Dari anggota Untuk anggota Benar banget Karena dengan konsep Sembako Pasar Murah Ini Kita sudah bisa menunjukkan Bahwa Bu Astuti Ini adalah salah satu Sosok yang sangat merakyat Jadi sangat Bagus sekali Nanti Jika dia menjadi pemimpin Untuk benar-benar Harus didukung Karena jiwanya benar-benar Merakyat Terus di tadi Saya mau menambah ini Jadi Kami bentuknya Di jajaran Pembangunan Saya Di balik Sosok suami yang hebat Pasti ada Istri yang hebat juga Dan tadi Saya juga melihat Ada Prosesi penyerahan Sertifikat Itu apa Mungkin bisa dijelaskan Saya juga dijelaskan Jadi Total Sembako yang dibagikan Yang terkumpul Dari segala anggota Sudah ada 6.600 Sertifikat yang kedua Jadi sertifikat yang kedua Yang saya Berikan tadi itu Merupakan Subsidi dari kami Untuk penambahan Jadi penambahan Ada sejumlah Penambahan Dalam kebagian ini Itu sejumlah 200 juta Menjadi rumah rakyat Luar biasa Memang bener-bener Program Yang memang Ingin Apa namanya Memenakan Masyarakat ya Untuk bersatu Dengan masyarakat Dengan apa Yang sudah kita tunjukkan Bahwa Disini Kita ingin Memperjuangkan Rakyat Oke Ibu Astuti Mas Akbar Sudah berbagi cerita Dengan kita disini Terima kasih Mudah-mudahan Yang menjadi impian Dan harapan Ibu Astuti Mas Akbar Bisa berjalan dengan lancar Dan sukses Dan yang menjadi impian Untuk pemimpin Menjadi bagian rakyat Maksudnya orang rakyat Puncak Umumnya Banyuwangi Semoga berjalan dengan rakyat Dan yang terpenting Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Dan panjang umur Aura Indonesia Kita jawab Kolaborasi Berdaya Ekonomi Aura Indonesia Kolaborasi Berdaya Ekonomi Baik Pemirsa Demikian tadi Minjam-minjam kita Dengan dua orang Yang luar biasa ini Salah satu koordinator Sembaku Mura Yang ada Di Pasar Rakyat Ada Mas Akbar Juga Ibu Astuti Salon Pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Banyuwangi Kita dukung sepenuhnya Karena dia diwanya Sangat berus Baik Pemirsa Demikian tadi Perjalanan judika Pada kesempatan hari ini Yaitu di rumah rakyat Yaitu di Pasar Sembaku Pasar Mura Tetapi ikuti perjalanan judika Pada episode selanjutnya Dan tentunya Masih di channel Kebangkaan Orang Mucar Ada Mujad TV Dan masih bersama saya Kang Kolir Jalan-Jalan Kang 0359 Pemirsaan Terbaidah